selamat menikmati saya akan menggunakan kalimat aku cinta kamu kita masukkan kalimatnya disini saya juga akan mengganti nama kolom ketika ditampilkan menjadi menghitung panjang hasilnya akan tampak seperti di bawah ini jadi pada kalimat aku cinta kamu memiliki panjang 14 selanjutnya saya akan mencoba untuk fungsi yang kedua yaitu char under shortline ternyata hasilnya sama saja yaitu 14 sekian video fungsi string dalam SKL mengenai menghitung panjang string wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh